Hai Sobat Info, kalau kalian ngeliat seorang pengemis, apa yang ada di pikiran kalian? Sedih? Ingin bantu? Atau malahan sebel? Pengemis semestinya bukan profesi. Orang mengemis hanya jika terpaksa karena kondisi tubuh yang terlalu lemah untuk bekerja. Kita sebagai orang yang bekerja dan berpenghasilan kadang merasa kasihan kepada mereka yang pengemis. Apalagi jika usia mereka sudah senja. Tanpa berpikir panjang, kita akan terdorong untuk membantu mereka dengan memberi uang tunai. Hampir setiap negara ada tunawisma atau pengemis. Bahkan di negara maju sekalipun. Tapi kalau pengemisnya bandel, pasti ngeselin banget. Kita udah menaruh iba, eh malahan mereka lebih kaya daripada kita yang ngasih. Info gila akan infoin nih. Pengemis bandel yang gak tau malu. Eits, tapi jangan lupa subscribe dulu. Dan aktifin lonceng notifikasi. Biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Info Gila. Pertama, Herman. Pria bernama Herman ini diketahui berprofisi sebagai pengemis di kawasan Bogor. Bapak Herman ini jadi sorotan karena denger-dengar ia memiliki mobil Avanza berwarna hijau muda. Ya, terlihat foto-foto Pak Herman tengah membuka pintu sebuah mobil di era parkiran yang viral di media sosial. Pak Herman ini mengaku sudah menjalani profesinya sebagai pengemis di sejumlah ruas jalan kota Bogor sejak 1980. Namun, saat ini dia lebih sering manggal dengan meminta-minta di lapu merah simpang Yasmin maupun simpang Semplak kota Bogor. Dari hasil pengemis mulai dari pukul 7 sampai pukul 11, dia mampu menghasilkan uang minimal Rp150.000 per hari. Menurut Pak Herman, uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak, menantu, dan cucu-cucunya. Kedua, Mukhlis Muktan Suku Dinasosial DKI Jakarta mengamankan Pak Mukhlis yang berumur 64 tahun. Pak Mukhlis kedapatan mengemis di bawah flyover kebayaran lama Jakarta Selatan Dan petugas Dinasosial menemukan uang Rp90.000.000. Uang Rp90.000.000 telah dikumpulkan Pak Mukhlis selama bekerja sebagai pengemis kurang lebih 6 tahun lamanya. Uang nominal sebesar itu ditemukan dalam pecahan Rp100.000.000 hampir Rp80.000.000. Dan pecahan Rp50.000.000 sebanyak Rp10.000.000. Dan pecahan Rp20.000.000 dan uang reja sebanyak Rp250.000.000. Dan ternyata bukan hanya sekali lho, Pak Mukhlis diciduk oleh petugas sebuah dunia sosial. Sebelumnya, Pak Mukhlis juga pernah tertangkap dengan bukti uang Rp82.000.000. Pak Mukhlis mempunyai target apabila sudah terkumpul sampai Rp200.000.000. Uangnya akan dipakai untuk modal usaha dan membangun rumah di Kampung Jambi. Ketiga, Legiman Ada pengakuan seorang pengemis bernama Legiman yang berumur 52 tahun. Pengakuannya cukup membuat terkejut petugas Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Pati. Dirinya mengaku memiliki tabungan senilai Rp1.000.000.000. Pak Legiman juga membeberkan harga rumah miliknya di Margarojo Pati senilai Rp250.000.000. Saat Pak Legiman terkena reziah, ia mengaku kalau sudah mendapat uang dari pengemis sebesar Rp695.000. Pria dibalik kostum badut itu bernama Swaedi. Kakek berumur 75 tahun itu juga mengaku menderita sakit struk. Dan dengan dalih sakit itu, dia berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya menjadi badut. Nah, dengan kostum badut itu, kakek Winnie Deku bisa mengantongi Rp500.000.000 setiap harinya. Setelah ditelusuri pihak dina sosial, kakek Swaedi ternyata punya keluarga. Bahkan, ia mengaku memiliki 7 istri dan 5 anak. Tak pernah disangka sebelumnya jika kakek Swaedi memiliki penghasilan yang sangat fantastis. Kelima, Fatima Seorang pengemis bernama Fatima Mohamed Otman asal Lebanon ditemukan meninggal dunia. Fatima ditemukan meninggal di dalam hubungan sewaannya di jalanan distrik Ozai, Beirut. Menurut polisi, Fatima meninggal karena memang sudah tua dan tak ada tanda-tanda penganiayaan terhadirnya. Penuduk setempat mengatakan bahwa Fatima sudah tinggal di jalanan tersebut selama lebih dari 20 tahun. Setiap harinya, Fatima mengemis meminta belas kasihan orang yang lewat. Ketika pihak berwajib hendak memeriksa kondisi jenazah, betapa kagetnya ketika mereka menemukan tumpukan uang di tas samping mayat perempuan itu. Di dalam tas tersebut, pihak berwenang menemukan uang sejumlah 5 juta lira Lebanon atau sekitar 46 juta. Dan nggak cuma ada tumpukan uang lho, di dalam tas milik Fatima juga ditemukan buku saldo rekening yang senilai 1,2 juta USD atau setara dengan 1,6 miliar. Ya, hal-hal yang sangat miris dan membuat kita imba terkadang banyak bermunculan. Kadang benar, tapi juga nggak jarang kalau itu cuma kepangsuan. Semoga kita bisa belajar dari hal semacam kayak gini nih, yang bisa aja muncul di kemudian hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.